Gak berjubah hitam sangat panjang di samping pohon di dekat warung tersebut Matanya terbelalak putih dengan wajah pucat dan rambutnya yang panjang Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kesayangan kita lelaki sejati Semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun Dan yang pasti dalam kondisi yang sangat berbahagia Dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas menceritakan tentang kisah horor kembali yang datang dari alas roban Alas atau hutan ini mempunyai suatu media tempat dimananya makhluk-makhluk astral berkeliaran Dan di Indonesia khususnya di pulau Jawa banyak sekali hutan atau alas yang terkenal sangat angker Alas roban Dan segala misteri yang ada di dalam Alas roban mungkin terdengar tempat biasa bagi kebanyakan orang Tapi bagi masyarakat Jawa Tengah daerah ini punya kesan tersendiri Ya alas roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di pulau Jawa Alas roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang didalamnya dibuat semacam jalan Untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah dan provinsi Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajat tanah Jawa Dan tak hanya cerita mistis di hutan alas roban Jalanan yang membentang di antara hutan alas roban ini pun juga kental dengan cerita-cerita Dan tak mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya Dulunya alas roban ini dibangun sejak abad keselapan belas oleh para peribumi Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa karena harus membelah gunung Membabati sebagian hutan dan membuat jalannya Nah yang lebih mengerikan lagi Jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa Orang-orang peribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu Alhasil Banyak dari mereka yang mati karena terlalu lelah Atau perilaku buruk para penjajah Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan Makanya Kemudian hari di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri Melewati jalan alas roban tak hanya harus dengan kendaraan yang oke Tapi juga haruslah dengan mental yang kuat Soal kendaraan yang harus sangat laik jalan Hal itu memang dibutuhkan Karena jalanan disini cukup mengerikan Jalanannya berkelok-kelok Dan di beberapa titik cukup curam naik dan turunnya Dan soal mental Jelaslah hal ini dibutuhkan karena apa yang terjadi di perjalanan nanti Kita tak akan pernah tahu Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini Entah oleh penampakan-penampakan ngeri Makhluk gaib yang menumpang kendaraan sampai disesatkan oleh makhluk penghuni alas roban Di beberapa spot jalanan alas roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian goib Nah dari kengerian itu terdapat satu cerita yang dialami oleh seseorang Kita akan mulai ceritanya Saat itu saya dan paman saya sedang makan di warung pecelele favorit keluarga kami di Semarang Kami berdua cerita ngalor ngidul hingga akhirnya pamanku bercerita soal pengalaman mengerikan semasa mudanya dulu Perkenalkan Namaku Agus Ini adalah ceritaku saat melewati alas roban di awal tahun 2000an Saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang Siang ini adalah hari Jumat Sebulan sebelumnya aku sudah mengambil cuti untuk dua hari di hari Senin dan Selasa Depan Dan pulang ke rumah bertemu dengan keluarga Beberapa hari sebelumnya aku sudah janjian dengan kawan lamaku Namanya Rifkan yang juga akan pulang ke daerah Demak Jadi kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada Sepulang kerja aku langsung bergegas mandi dan bersiap langsung mulai perjalanan Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya Suara anak-anak kecil di pelataran rumah dekat kontrakan pun terdengar sangat ramai Rif, aku sudah siap Tunggu ya di depan kontrakanmu Ucapku di dalam telepon memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat Kontrakan Rifkan ini agak jauh Namun kebetulan searah dengan arah jalan pulang yang akan kami lewati Saat hampir sampai aku melihat Rifkan sudah menunggu di depan kontrakannya Ayo seruku kepada Rifkan sambil membuka kaca mobil Rifkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah Dan dia duduk di kursi depan untuk menemaniku Dari kontrakan Rifkan jam sudah menunjukkan 17.15 Di tahun tersebut jalan tol belum ada seperti sekarang Jadi satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utara Ya jalan panturah ini Dan jalanan alas roban masih melewati bukit dan jalannya berkelak-kelok curang Yang sekarang dikenal dengan jalan alas roban lama Doa dulu Gus Ucap Rifkan Dan akhirnya masing-masing dari kami berdoa dalam hati Jalanan sore ini terlihat padat Tapi padatnya wajar tidak sepadat jalanan seperti sekarang Singkat cerita Kami berdua tiba di Brebes Hampir jam 11 malam Karena kami berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu Brebes, Tegal, Pemalang sudah kami lewati Dan akhirnya kami tiba di Pekalongan Sesaat sebelum sampai di alas roban Kala itu tidak ada sama sekali fikiranku memikirkan hal yang aneh-aneh Karena sudah beberapa kali aku pulang menuju Semarang dan bertemu malam hari Jalanan sudah sepi saat kami sampai di area alas roban Ditandai dengan jalanan yang makin lama makin gelap Karena minimnya penerangan dan kiri kanan jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar Sesekali aku menemui bus-bus antar provinsi yang memang melintas saat malam hari Tiba-tiba Brak! Brak! Terdengar dua kali ada sesuatu yang jatuh di atas mobil Gus, apa itu Gus? Tanya Rifkan Aku yang mendengar langsung menepi dan melihat ke atas mobil Dengan keadaan mobil yang masih menyala Aku dan Rifkan melihat bagian atas mobil Tidak ada apa-apa Rif, ucapku Tapi saat aku perhatikan lagi Ada sedikit bekas lecet di atas mobil Cari lagi Rif, di sekitaran mobil kalau ada apa-apa Imbuku kepada Rifkan Cukup lama kami mencari dan memperhatikan Tapi kami tidak menemukan apa-apa Sudah Rif, ayo masuk mobil lagi Kita jalan lagi aja Ajaku Belum lama Jalan Tepat setelah tanjakan Tiba-tiba aku dikagetkan lagi Dengan suara benturan di depan mobil Seperti habis menabrak sesuatu Rif, kamu udah di dalam aja Biar aku aja yang turun Tak lama Rifkan masuk Ban depanmu kempes Imbu Rifkan Waduh Mana jam setengah dua gini Mana ada tambel ban Aku gak punya ban serep Ucapku saat itu Aku dan Rifkan keluar dari mobil Melihat keadaan Jalan-jalanan benar-benar sepi Dan gelap Dengan pepohonan tinggi di kanan dan kiri jalan Tidak nampak ada kendaraan yang lewat saat itu Aku dan Rifkan berjalan kaki pelan-pelan ke arah depan Dan dari kejauhan nampak cahaya remang-remang di kiri jalan Rif, apa itu Rif? Kayaknya ada tambel ban deh Yuk kita kesana Ajaku Kami berjalan dulu kesana memastikan Setelah dekat dan memastikan memang benar itu adalah tambel ban Aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambel ban disana Rif, orangnya mana ya? Tanyaku Gak tahu Dari tadi aku sudah panggil-panggil gak ada sautan juga Jawab Rifkan Lama tak menemui jawaban kami memutuskan menunggu di depan tambel ban tersebut Enten apa mas? Tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang Astagfirullah Rifkan kaget dengan yang kedatangan lelaki-laki tersebut secara tiba-tiba Ini pak Ban saya bocor Hendak tambel ban disini Apa bisa? Tanyaku Oh bisa Silahkan duduk disini ya mas Imbu lelaki tua tersebut Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini Hingga akhirnya Aku tiba-tiba mencium bau kemenyan di sekitar tempat tambel ban ini Kamu mencium baunya gak? Tanya aku kerifkan pelan Iya Gus Jawab Rifkan dengan mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambel ban ini Dalam hati aku ingin lekas pergi dari sini Tapi apa boleh buat Mobilku belum selesai ditambal Dari kejauhan di sebelang jalan Agus masih melihat ada warung yang masih buka Gus kita kesana aja yuk Ada warung tuh Sambil ngopi Ajak Rifkan Aku hanya mengiakan dan kami berdua akhirnya berjalan ke arah warung disana Aku dan Rifkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan disini Aku melihat ada satu truk lewat secara perlahan-lahan Sopirnya hanya melihat keberadaan kami dengan raut wajah yang heran Setelahnya kami jalan lagi ke arah warung tersebut Warungnya khas seperti warung pedesaan dengan bangunannya yang dibuat dari Anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya Sesampainya disana Nampak segurung bulan anak kecil sedang bermain di samping warung tersebut Loh Kok ada anak-anak main ya jam segini Fikirku dalam hati Fikirku juga Pasti Rifkan juga akan melihat keadaan ini Dan tanpa memikirkannya begitu lama Aku dan Rifkan segera masuk ke dalam warung Nampak wanita yang belum begitu tua mengenakan daster berdiri setersenyum melihat kedatangan kami berdua Tungbas nopo mas Tanya ibu-ibu warung tersebut Kopi panas bu Dua Jawabku Tak lama pun kopi datang Aku dan Rifkan ngobrol untuk mencarikan suasana Rif Masa ada yang aneh gak Kok ada ya anak-anak main jam segini Tanya ku kepada Rifkan Anak-anak mana Tanya Rifkan Loh Itu di samping warung Suaranya aja kedengeran Masa kamu gak tau Ucapku saat itu Tanpa menjawab Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat samping warung Mana Gak ada apa-apa Jangan aku takutin dong Gus Ibu Rifkan Situasi mulai tegang Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil Bu Sampun Bu Ucapku memanggil ibu penjual warung Bu Berkali-kali aku memanggil Tapi tidak ada jawaban Bu Sampun Gantian Rifkan yang ngomong Tapi masih saja tanpa ada jawaban Sekali lagi aku memanggil Bu Dan bukannya jawaban dari ibu penjual warung tersebut yang kami dapat Kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar Terdengar seperti suara wanita tertawa sangat keras dan melengking dari luar warung Gus-gus-gus Rifkan memanggilku Aku hanya menatap Agus tanpa mengeluarkan kata-kata apapun Nampaknya Agus paham Aku pun juga menyadari suatu tersebut Gus-gus Rifkan memanggilku Aku hanya menatap Tanpa mengeluarkan kata-kata apapun Nampaknya Kami pun paham Aku pun menyadari suara tersebut Kami berdua bergegas keluar warung mencari dari mana arah suara tersebut Dan melihat ke arah belakang warung Astagfirullahaladzim Kami berdua istighfar sama-sama atas apa yang berdua kami lihat Ada wanita berdiri tegak berjubah hitam sangat panjang di samping pohon di dekat warung tersebut Matanya terbelalak putih dengan wajah pucat dan rambutnya yang panjang Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut Aku melihat anak-anak tersebut ada yang wajahnya hancur dengan banyak luka di badannya Sangat jauh berbeda dengan awal saat aku melihatnya tadi Kulihat wanita itu tertawa lagi yang membuat kelinga kami berdua sakit Ayo ayo kita balik ke mobil Saat lari ke mobil lagi-lagi kami berdua dikagetkan lagi dan lagi Tambal ban yang kami hampiri tadi sekarang sudah tak ada entah kemana Yang kami lihat hanya dalam mobil kami di tepi jalan yang sebelah kirinya ada pohon besar Dan jurang yang sangat dalam Aku tak peduli lagi ban ku masih kumpes Kami berdua bergegas masuk ke dalam mobil Gus banmu gimana? Tanya Rifkan Alah udah yang penting kita keluar dari sini Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua Aku berusaha menghidupkan mobil Lagi-lagi sial dan aneh-aneh Tiba-tiba mobil aku sulit dihidupkan Kenapa lagi? Tanya Rifkan Aduh gak ngerti ini Solawatin dulu aja Imbu Rifkan dengan wajah tegangnya tapi berusaha berpikir tenang Aku mengucapkan solawat tiga kali lalu aku memutar kunci lagi Dan hidup Mungkin ini adalah keajaiban dari seantar setelah untayan solawat yang kubaca Sehidupnya mobil aku bergegas menginjak gas dan cepat-cepat pergi dari tempat yang aneh ini Namun nasib baik belum juga menghampiri kami Belum lama jalan tiba-tiba Lagi-lagi ada sesuatu yang jauh diatas mobil Udah udah gak usah dilihat lanjut aja Seru Rifkan Ini jam berapa sih? Kok aneh banget yang gak ada kendaraan yang lewat? Tanya Rifkan Jam tiga Rif Jawabku Memang aneh Kenapa tidak ada kendaraan sama sekali? Normalnya di jam segini masih ada kendaraan besar yang melintas walaupun tak banyak Tapi pikiranku gak mau memikirkan itu Aku hanya fokus agar cepat-cepat keluar dari alas roban ini Gus-gus-gus hati-hati Teriaknya dibarengi denganku yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi melintas tepat di dalam mobil kami Aku yang kaget spontan langsung banting setir dan menginjak rem mendadak Tindin Tiba-tiba terdengar suara kelakson di telinga kami aneh bin ajaib Saat berhenti mobilku berhadapan dengan tuk permuatan barang Gus-gus minggir dulu ajak Rifkan Hah? Tiff? Hah? Walisa tadi mengikuti kita? Kamu lihat gak? Ya, aku melihatnya Dia tidak membiarkan kita pergi Sesaat terdengar ada yang mengetuk kaca mobilku Dari dalam terlihat bapak-bapak berboncengnya dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri Aku pun membuka kaca mobilku Kalian tidak kenapa-napa Thomas? Tanya bapak tersebut Gak apa-apa pak Kami terkejut barusan ada wanita nyebrang jawabku Alah Hati-hati mas Disini rawan Ayo ikuti bapak dari belakang Pampir ke rumah bapak Rumah bapak setelah alas roban sini Nama saya Rahmat ini istri saya Ucap bapak-bapak tersebut Dan singkat cerita aku mengikuti Pak Rahmat dari belakang Di setiap tikungan Aku melihat Pak Rahmat tampak memunyikan kelakson motornya Kami pun tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum azan subuh berpemandang Bu Rahmat tampak langsung ke belakang rumahnya dan kembali dengan ampan yang berisikan dua gelas teh hangat Ayo silahkan diminum dulu Ucap Bu Rahmat Azan subuh berpemandang Mas ayo kita sholat subuh dulu Pak Rahmat mengajak kami sholat berjemaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya Dan setelah sholat kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat Perlahan Pak Rahmat bertanya kepada kami Mas-masnya ini sebenarnya mau kemana? Namanya siapa? Tanya Pak Rahmat Nama saya Agus Pak Dan ini teman saya Rifkan Jawabku Saya mau ke Semarang Perjalanan pulang dari perantauan Imbuku lagi Masnya tadi ada kejadian apa sampai hampir kecelakaan seperti tadi? Tanya Pak Rahmat Akhirnya aku menceritakan semua hal yang kami temui sejak ban mobil kebocor warung dan diikuti wanita berjubah hitam tadi Mas Di jalan alas roban itu tidak ada warung apa-apa Apalagi tambal ban Di sana hanya ada hutan mas Jawab Pak Rahmat Tapi Pak Tadi kami menemui itu semua Ibu Rifkan Yo bener Tapi Bapak sebagai warga yang tinggal tak jauh dari alas roban sangat hafal daerah sini Tidak ada warung yang berdiri di sana Jawab Pak Rahmat Di sana memang sering ada kejadian semacam itu Belum lama Ada kecelakaan mobil Satu keluarga meninggal di sana Dan masih banyak lagi cerita pengendara yang diganggu Sudah sejak lama Ibu Pak Rahmat Aku dan Rifkan hanya menelan ludah sambil menenggak teh hangat yang dibuatkan Ibu Rahmat tadi Mending mas-mas ini sekarang istirahat dulu Nanti siang atau sore baru lanjut perjalanan Pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami Gimana Rif? Tanya aku ke Rifkan Terseragus jawabnya Oke Kita disini aja dulu sampai siang nanti Keadaan kita ini masih sok dan lelah seperti ini Dan Rifkan pun menurut Kami ditujukan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong karena sekarang bekerja merantau di Jakarta Akhirnya kami tidur melepas lelah di sana Dan siangnya kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi Mas Panggil Pak Rahmat pada kami Mengguh makan dulu sebelum jalan ajak Pak Rahmat Waduh Bapak kok repot-repot begini jawab Agus Dan akhirnya siang itu kami makan bersama dengan Bapak Rahmat dan istrinya Beliau benar-benar baik kepada kami berdua Dan setelahnya kami pun pamit dan keluar menuju mobil Gus Ban mobilmu masih utuh loh Galing bocor ucap Rifkan Aku pun langsung melihat ban mobilku dan ternyata benar Ban ku masih normal Tidak ada tanda-tanda rusak Aku pun hanya menggeleng-geleng kepala melihat keanehan yang ditujukan di depan mataku Pak Rahmat Kami berdua pamit ya Terima kasih sudah menolong kami dan sudah baik kepada kami Ucapku Gak apa-apa mas Saya sama ibu malah senang ada tamu di rumah kami Soalnya kalau tidak ada tamu rumah kami sepi Jawab Pak Rahmat Aku yang mendengar jawaban Pak Rahmat pun ternyuh Akankah saat Tuhan nanti aku juga seperti itu Pikirku setelah mendengar ucapan Pak Rahmat Dan kami berdua pun melanjutkan perjalanan Setibanya kami di Semarang Aku mengantarkan Rifkan ke haltebus yang akan mengantarkannya ke Demak Sebelum nanti akan dijemput adiknya di sana Setelahnya aku pun pulang ke rumah dengan oleh-oleh Dan pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun Dan Pak Rahmat yang hingga kini sekarang kami anggap seperti keluarga Ya itu tadi ceritanya teman-teman Mohon maaf dari kami apabila ada salah-salah kata Dan mari kita ambil baiknya Dan buang yang buruk-buruknya dari cerita tersebut Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi untuk mengupload video-video selanjutnya Tetap bersama kami Lelaki Sejati Terima kasih Terima kasih